kalau gue sih ngantuk nih kayaknya gula lu ya naik lu ngantuk ya gula lu ya asal dia host begitu gue kayaknya ngobrol sama orang beler waktu gue nih orang kok kenapa emang gue ya perasaan gue kayaknya kagak isengin lu dah lu kok kayaknya itu banget ngina gue banget gitu gue cuman bilang yaudah gitu ya ini kurang masih ini nih deh tangkapnya nih kalau harus cepet tangkapnya harus cepet iya gini kau terciduk sama jepet klasik musuh Halo Bonsengger semoga lagi sama gue Tuhan Buda Hatta nah kali ini guys ya di samping kanan aku ini ada seorang bintang tamu yang multi talenta sekali ya dia bisa jadi host bisa jadi pelawak dan yang terakhir ini yang cukup membuat gue kaget doi ini dulunya penyanyi dangdut loh kira-kira sewaktu dia jadi penyanyi apa yang dijual ya langsung kita sapa yuk Boyen Persec Tadi kata saya penyanyi Oh maaf saya petinju Gue pikir lo satpam BCA Itu sampingannya Ini kalau dibuka otot semua nih Oh gitu, pantusan harus yang cerah-cerah ya Biar hidupnya juga cerah Masa depan cerah Aku pikir ya, setelah 3 tahun yang lalu kita ketemu Kan itu udah mancung Masih teresak rumahnya Masih, kemarin aku tanam hidup aku Bukan yang keluar hidung, malah keluar singkong Boleh gak sih gue cucut-cucut gitu? Oh bisa Serius loh Hidung aku tuh kalau sama anak-anak ketemu Pasti sangken, ih squishy ya gitu Oh gitu, coba kita putihkan ya boleh ya Tuh Coba Bukan, hidung aku kayak squishy ya Tuh ya kan Gue bisa sih kayak gitu Tapi kayak gini-gini dulu gitu awalnya Ih, aku kata orang-orang Tadi mau di Enders loh Mau jadi BA BA apa produk yang cocok? Itu yang makanan siap saji Tuh lambangnya tuh Mekdi ya kan? Oh Mekdi Tuh ya kan? M kan? Iya betulnya M ya Mekdi ya Iya bisa kan? Bisa banget tuh ya Bisa kan? Berarti kamu harus bikin proposal langsung ke California Iya ntar kali aja di Enders kan? Iya bener juga sih Makan Mekdi sepuasnya Di seluruh outlet seluruh dunia Iya amin ya Ngarep lu Gak apa-apa kamu nyala minum air sekalian ya Halo Bos Mekdi Tapi sih sensasional Kalau kamu jadi brand ambasadornya Mekdi ya Mungkin jadi brand ambasador Jadi badutnya Dia mau gini Tapi gak apa-apa Yang penting kan halal ya Iya Saya nganamak Kepci Iya Yang pak tua itu Kamu udah ya di Enders ya? Iya aku sama brand itu Kamu CD-nya udah nyampe juga disitu? CD apa? Kan itu lagu-lagu Biasa kan kalau abis beli ayam Kasih CD kan Oh itu mah zaman dulu jualan musik Iya Udah pernah lagunya masuk Udah pernah Masuk ke situ? Lagu Baggi dulu Oh lagu Baggi Baggi tuh yang kalau dikasih tau Gak ngerti-ngerti Baggi Bego Susah Mau boi ini selalu ceria ya Iya Ceria sih Tapi aku kan filosofi itu kayak Charlie Chaplin Gimana tuh? Aku menangis di antara hujan-hujan Jadi orang tidak ada yang tau Kalau aku sedang menangis Jadi air matanya Perketuban Kena air hujan Jadi gak ada yang tau orang lain gitu Iya bener juga ya Aku berasa lagi mau rekaman deh Kamu udah lama gak nyanyi tuh pasti kayaknya? Iya aku udah lama banget gak nyanyi Aku terakhir keluar yang lagu tuh pas Covid tahun kemarin Lagunya judulnya apa? Tadinya kan Cintamu Itu Hoak ya kan? Terus yang kedua Noeditan Jadi bercerita tentang Cewa sekarang kan pake filter tuh Iya kan? Iya bener Iya kan? Wah foto cakep banget pas ketemu Gitu kan? Jadi Tentang Semua cowok di chattingan Kini udah gak penasaran Kalo foto kuno tipuan Kalo cantik kuno editan Gitu Oh gitu Kita buk tangan dulu Suaranya kan Suaranya kan bau Gak bau sih bagus kok ya Bagus Itu namanya kamu menyentil wanita-wanita yang di luar sana Yang gak percaya diri dengan apa yang dikasih sama Tuhan Pokoknya apa adanya aja gitu Apa adanya justru kan Kecantikan tuh dari dalam kan ya Inner beauty Ya kan? Apalagi kamu tuh kayaknya orangnya suka ngelucu Suka bikin orang bahagia Itu cantiknya terpancar tau gak sih? Bukan lagi Itu dari luar lain tadi Cahaya bercahaya Ya kan? Kayak lampu petromak Dibawain apa tuang kacang Terang banget Emang Emang Chris apa kabar Chris? Oh kamu mau nanya aku nih? Chris udah punya pasangan Baru putus? Iya Baru Baru putus Chris Iya jadinya disini Enggak suka cowok cewek pesek ya Suka aja sih Kalau dia baiknya kamu Eh jumlah beneran Jumlah gue jomblah beneran Lupa cara nama gue gimana jadinya ya Chris Gue takut ditiban sama lo Chris dari mana? Nganter karung beras Gede banget nih Tapi Tapi kenapa tinggal Karung beras Kalau ditanya gitu Gujoknya beda Udah takut tau aja sih Pake tahan-tahan aja pada Ya kan? Udah jangan Tenang aja disitu MPP aja ya Iya MPP aja No baper Ya kan? No cry Oke Oh pula sopi sendiri Ngarang-ngarang No baper no cry Tapi yang namanya baper tuh Pasti nangis hatinya Yen Jangan lah Malah ngerugin diri sendiri Kalau menurut aku ya Tapi lu pernah nangis buat cowok kan? Gue nangis gara-gara cowok Kayaknya sih jarang ya Parti pernah Pernah tapi gak yang kayak heboh banget gitu Kayaknya Aduh rugi deh ya Kalau nangisin cowok gitu Apalagi udah nyakitin kita Ternyata gak ada bengek Ya kan? Emang tuh cowok ngapain kamu sih? Selingkuh gitu? Enggak sih Terus? Eh gue mah kalau ketahuan udah selingkuh Gue mah udah tau Gue telfon Nah lu pacaran ya sama cowok lain ya gitu Yaudah kita temenan aja gitu Kalau lu bisa terima kayak gitu? Iya Mengikhlaskan other level itu coy Mantan gue aja nih nikahan nih Iya kan? Gue masih minjemin mobilnya ya Mobil gue gue minjemin Oh gitu? Iya Ini pake buat tajatan Keluarga lu paling ikut Atau tiba-tiba Kok lu masih baik aja Sian? Ya iyalah gue baik lah Kalau gue sakit mah gue doap nama Iya kan? Gitu kan Sedih Ternyata gue pikir-pikir Ya kan udah namanya juga gak jodoh Yaudah yang penting kan Silaturahmi tetap baik gitu Mohon maaf nih muka gue suka rembes Yaudah ini tisu-tisu-tisu Anebo kan? Anebo? Gak, gak, gak Ini karena faktor ngomongin mantan nih Kayaknya boya langsung kayak mau menangis Enggak, orang-orang nangis dari mata Saya udah nubu-nubu nih Maaf ya Maaf ya Apis yang mau kaya rembes aku doang Emang orang trust TV aja sampe Begah sama lu Degit-degit tacap, digit-degit tacap Habis tacap tuh ini Katanya biasanya kayak kanebo Ya kan? Lebih nyerem Kebeneran gue ambilin kanebo nih Jangan dong, emang kaca Oh jadi lu pernah melakukan hal itu ya? Pengorbanan yang seperti itu ya? Iya, karena Prisip gue tuh kayak Udah lah gitu Belajar ikhlas aja Karena Susah lo itu ikhlas? Susah lo di seluruh kawin sama orang Mapain gue udah ngisiin ya kan? Yang penting berteman aja Selaturah amit Baik gitu Gak ada masalah sama orang Udah Tapi lu mencari tau gak sih Faktor kenapa dia memilih orang lain daripada lu? Gak, gara-garanya tuh gue Kerja pulang malam mulu Gak ada waktu buat dia? Iya Akhirnya cari pelarian-pelarian Akhirnya dia kebablasan Amidun Yaudah lo udah jangan ngomongin mantan lah Gitu kan Maksudnya ngomongin masa depan kita Oh gitu Iya Oh kamu geli gitu sih jijik gitu ya? Bukan Bukan ya gira gitu ya? Tapi kenapa Gue liat kayak di podcast yang kemarin cewek-cewek seksi gitu loh Deketnya Lu begini-begini mundur-mundur jijik lu ya? Gak jijik Aku lagi membayangkan Kalau itu Kalau posisi yang tadi yang kamu ceritain tuh Aku yang jadi kamu gitu loh Kuat gak ya gue? Justru yang nangis sama nyokap Kalau gue main yang nirah aja Yaudah lah Kamu udah gak jodoh gimana? Tapi sama itu pacarannya lama gak? Lama 7 tahun Tadi kita mau menikah tidak jadi Karena dia sudah Amidun Kok kamu bukan kamu yang amidun aja? Biar jadinya sama kamu gitu loh Enggak lah Aku kan biar jelit Tapi aku mahal Bukan Enggak kamu mainnya cantik Pada geli ya? Eh gini-gini juga Nah ini loh Boyan Ya pasti kan setiap orang ya Walaupun Boyan Mungkin di mata dia kan gak berharga Sampai dia meninggalkan kamu kan Sebenernya berharga sih Di mata orang lain Dia sih sebenernya abis nikahan Terus main ke rumah gue Pulangin konci mobil Paginya ya kan Paginya ya Terus lu masih bayang sama gue Gimana udah kita udah gak jodoh ya kan Harusnya dia bersyukur ya Punya kamu Tapi yaudah lah Tapi kan udah udah hamidun Ya kan Bener juga sih Tapi sampai sekarang masih Kering-kering gak? Sama dia kering-kering? Enggak lah gila Udah gak pernah Gini laki orang Kering-kering Ntar gue sama pelakor Udah Gue kan biar jolai kan Gue mahal Woi sedah Gue demen nih kayak gini Gue walaupun Walaupun jello kan Biasa-biasa aja Mesti kan Harga diri kan Harga diri tetap nomor satu Jadi sekarang jomblo nih ya Itu kan Mancing kan Jomblo sekarang? Aku mau tembak kamu soalnya Kalau kamu jomblo Tembak? Oh jajan-jajan squid game nih Aku mahu Amidah Luar gitu Dia lucu cocok jadi bonekanya Bukan cinta Iya kan Emang Chris masih Sendiri sekarang? Baru Baru sendiri Gue beberapa hari yang lalu Terus kan demennya Cewek-cewek yang bangkok Yang kayak Yang Bongsur-bongsur gitu Kalau betapa bilang Gede tinggi, montok, semok gitu Emang gue demennya kayak gitu Tipe gue sih Sebetulnya Iya yang semok-semok gitu Tapi kan mangin kita tambah usia Kadang-kadang tuh tipe Apa Kita kesampikan aja Oh gitu Yang penting tuh gimana ya Kok jadi gue yang ditanya-jawab sama dia Pokoknya intinya gue nyaman aja gitu Iya Ntar deh gue bikin nyamai kayak sepre Iya-iya-iya Mau dong bikin nyaman sama kamu Yen Bisa Udah lama gue gak butuh taki-tayang Rame Rame Chris Hata pacaran sama Boyen Ya gak apa-apa Gue lagi mau tau tuh beritanya Chris Hata pacaran sama Boyen ya kan Iya Tapi lu ntar gue kegiruan kondangan Gue udah tinggalin Iya pacaran sama dia ya Bisa ada pacaran nih Cik-cik-cik kondangan Pas berangkat sih bareng Pas lagi banyak orang Lu Aku sakit perut Kesana dulu tuh gue udah tinggalin Celangak-celangak ya Gitu gak lu Ya kan gue paling tinggalin buat ngambil makan doang Ambilnya juga gak sendiri Gue berdua kan biar makan bareng Oh gitu beneran nih Iya beneran Oh romanti juga ya Iya tapi pasti tanya nih siapa Gitu kan Pembantaian gue Mbaknya nyamanya nyuci gitu Itu gue gak dibilang bodyguard ya kan Gak cocok Lebih cocok yang itu Yen Iya kan Emang gak trauma apa pilih yang cantik-cantik Emang yang nyakitin tuh kenapa sih Eh kenapa sih yang cantik itu nyakitin ya Ya gitu sih kan Karena ada kelebihan yang cantik Karena ada yang gak rasa cantik Iya Jadi semena-mena aja gitu Iya Masa udah jelek nyakitin Iya kan Iya Gak ada plusnya dong ya kan Bener Biasanya yang Tuhan itu menyiptakan manusia kan Berarti itu berlaku juga buat cowok ya Berarti cowok yang tidak ganteng Berarti gak jahat juga ya Banyak sih kalo sekarang cowok yang ganteng Minta dimodalin Iya Gue nemuin itu Cowok Cowok Kok lu nemuin cowok sih Jadi gue punya sahabat cewek Sahabat deket banget nih Wuhh CS banget deh nih Cewek nih ya sahabat gue ya Punya cowok Cowoknya begitu Saya membutuhkan wanita yang Apa Stabil financial Wuhh Ada semen cowok kayak gitu Ganteng nih orangnya Wah itu mah cowok matre ya Iya Dia mah gak mau kerja Capek dong ntar kita Iya langsung deh Teman gue itu mau ngambil keputusan Udah dah kita break aja lah Eh maksudnya udah kita putus aja lah Ya iyalah Daripada cewek yang kerja Kan laki-laki bertanggung jawab Bener Terus setiap kali makan Ngapain gitu ya Nonton Itu pasti selalu temen gue Yang ceritin bayarin Ya Mau-mauan amat Lu mau gak kalo di posisi kayak gitu Dioga gue sih Males ya ngeliat cua kayak gitu Udah gitu dibayarin apa Udah gitu Kelinci lagi Ayi ngoblok Kelinci Gue baru nyambung Oh gak kalo soal barangnya Makanya lah katanya Iya emang udah dites Udah kan udah pacaran Emang sekarang kalo pacaran Dites-tes gitu ya Eh sekarang juga ada Kali jatah mantan Belum pernah dapet ya Belum Yaelah Dapetin dong Ada jatah mantan ya Mantan yang itu kalo tepon suruh rumah juga mau Enggak Enggak kalo gue gak mau Enggak mau Lu nya yang gak mau kan Enggak gue takut Ntar kena karma gue Ya karena gue nyakitin Cewek sama cewek gitu Ntar ke gue lagi Ntar begitu Nama gue Prinsip gue Gue gak mau Apa nyakitin Orang gitu Gue gak mau Pokoknya hidup yang los-los aja lah Tapi emang kenapa ya Cewek-cewek yang Yang dikasih kekurangan Maaf ya Yan ya Lu kan gak cantik gitu Yan ya Lu gak usah maaf Gue juga udah tau Gak usah maaf-maaf Gak usah Udah tau Chris Lu kan gak cantik ya Tapi hati lu tuh bisa mikir ke situ Ya kan gue bilang Lo jahat kalo jahat Kan gak ada plusnya kan Jadi kita harus Balance lah hidup Ini disini keren loh Sudah aja ada geluduknya Keren kan Tapi juga biasanya dibuka loh Yan Ini kenapa ditutup Itu main banget Ini biasanya dibuka Iya Apa mungkin karena mendung gitu kan Wah ada air terjunnya loh Keren loh Mantep Makanya dateng guys kreatif Tuh Iya kan Ada pemenang air terjun ya Di bawah-bawah itu ada macan-macan Kijan-kijan Begitu syuting di hutan nih Iya Gue bingung kenapa lu ada disini Kenapa lu ada di bawah Lu keluar tadi dari situ kandang Gue rela masuk Ih lucu deh Tonjok nih Gue bisa juga yang lucu ya Iya Bisa juga ya Bisa lah Bisa Sudah lu lucu loh Chris Enggak Tapi gue ngerasa jiwa gue tuh Bukan komedian Si serius gitu gue Makanya lu harus cari komedian Oh kode Jadi Iya pusaha lah Ya kan Udah lama nih gue Tanyain emak gue Mau suruh kawin ya kan Akhirnya dari podcast Kayak kan Jodoh gitu kan Ya kan Iya Ntar paling Paling kalo gue kawin sama lu Ada temen gue yang gak mau dateng Siapa? Si Si B Anjing Emang lu temenan sama dia? Hah? Lu emang temenan sama dia? Kita semua kan di Dunia Entertainment tuh Beteman Karena kan netra Kita gak boleh Siapa tau kamu kalo jodoh sama aku Kamu langsung deket lagi Kok gue Oh enggak Gue sih bebas aja Mau yang dateng siapa Cuman yang jelas Mantan-mantan gue yang udah nyakitin gue Gue sudah dateng Biar tau kebahagiaan gue Soal Boyen Iya Tapi ngomong-ngomu Tapi pada dateng gak? Pasti dateng lah Kalau gue undang Yakin? Yakin lah Apalagi liat istri gue Boyen kan Peti kemas yang gue kawinin Kontainer dong Mereka mau liat Kok Chris Hattah Dimana peti kemas Chris Hattah Kami nama tergandeng Gede banget Wah sakit sih Chris Gak apa-apa Chris Jadi ada perubahan gitu ya kan Yang kemarin-kemarin kan Buat pelajaran Sekarang Temu komedian Cepet tau kan Cepet awet muda Terus gitu ya Dapet yang Bangkok Salah Dapet yang imut-imut KBRB Salah Yaudah kayak pocong lah Sekali-sekali Masuk Oh nama setan Iya kan dulu mirip Gue pengen nonton gue Jadi gak apa-apa Ya kan Kita coba dulu aja Kenapa kok puyeng sih Puyeng aja Lu kan setiap kali muncul di televisi Mau itu di Tampil dimanapun ya Terus di Youtube juga Lu kan selalu jadi Bullian nih Ya Sebagai bantalan Lawan-lawan temen Lawakan Itu lu gak apa-apa perasaannya ya Gak apa-apa sih Kalau lagi selama syuting kan Kita profesional kerja ya Tapi kalau di luar Syuting ya Ya gue sama Kayak lulupada gitu Jangan kebablasan Emang kalau Emang ada sih Ada sih Kayak orang-orang itu Ada beberapa lah Kayak Abis syuting terus kebablasan Dia malah ngatau-ngatauin gue Gitu segala macem Gue cukup di Maksud gue Jangan kayak gitu Gue sama sama lu Maksud gue Kalau buli-buli Pas kerja Kalau di luar kerja ya Gue sama sama kalian gitu Punya perasaan juga gue Sama normal gitu Ada marah Apalagi kalau cowok lagi PMS kan Hmm gitu ya Paling gue cuman Oh gue udah cukup tahun nih Orang kayak gini Udah gitu Selebihnya kita Ngebatesin aja Ngobrol sama dia gitu gue Iya 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 Tapi gue juga first time banget nih ya Kedatangan bintang tamu Di hashtag Gue bully Eh gak apa-apa Gak apa-apa ya Itu ganteng loh ya kan Jangan udah jelek Ngebully Gak punya otak lagi kan Bukan lagi Gue tampol Keluar jiwa Tapi gak apa-apa lah Chris Lo gak Emang Mama gak nanyain Mau punya cucu Nanyain sih Nanyain kan Iya lucu loh Mama lo punya cucu dari gue loh Kayak gimana Atau kira-kira hasil Iya Iya Keluar hidung Ah boyen banget Gitu kan Iya kan Idugitas banget nih Mirip emaknya nih Iya kan Boyen Lucu tau Iya bener sih Kulitnya ngambil kulit gue Iya hidungnya hidung gue Hidung-hidung lo deh Gak apa-apa lah hidung gue Gak ada gunanya lah ini Matanya ngambil mata siapa Mata Mata tetangga Apa mata elang Betul nge*** orang lain dong Kampret lo Emang disini boleh ngomong gitu ya Boleh dong Apa tadi Ngen Kuali ditutut gitu ya nanti ya Gue sama kita bebas aja Enaknya Youtube kan gitu Emangnya tipi Tatut-tatut Iya kan Keren gak diedit gitu kan Enggak Bebas Ngomong apa aja Bebas ya Yaudah Maksudnya gitu aja Jadi gitu ya Perpaduan antara Jane Boyen Amat Chris Hata ngeblend Jadilah cucu gitu ya Jadilah anak ya Kalau punya anak kita mau dikasih nama siapa Yang pertama Namanya Chris Boy Artinya Chris Hata Boyen Kayak merekir pasangin ya Chris Boyen Iya kan Merekir pasangin dong Kalau kita belanja Iya Emang otakku tuh Itu mulu Ini aja furniture Lu berasa dimane Iya gue lagi berasa Kayak lagi di sana BSD Yang toko furniture Iya Ikenya Iya kan Jadi kalau anak pertama Namanya Chris Boy Iya Chris Boy Berarti cowo dong Cowo Oke kalau anaknya cewek Yang kedua Anaknya cewek Namanya Boy Chris Gak kreatif loh Gue males mikir Terbanyak pikiran Ya kan Anak ketiga deh terakhir Anak ketiga Soalnya gue Dua aja Gak 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 Gue pengennya tiga Kalau punya anak Kenapa tiga sih Ganjil tau Gak apa-apa Karena kalau tiga tuh Gue ngerasa Ya cukup aja gitu Kalau dua Kayaknya Terus sedikit Kalau tiga tuh Pas lah Kalau dapet empat Oke lah Gitu Ya Allah Lebar banget Gue ntar ya Kalau empat Sekalian aja Dua belas Jadi gue kan Ibaratnya di keluarga Tinggal sendiri Ini emang nyokap Gue juga pengen punya Anak yang banyak Chris Gitu Tapi lo sanggup gak Kalau bikin anak banyak Lo syutingmu Lo capek Sanggup sih Lo capek Pulang syuting Lo tidur Gak gampang Tinggal muka lo kan Karungin aja ya Muka gue duduk Dipake Anjir Gue kayak Sandra Terori jatuhnya Jadi gue pulang kerja Ini pening Gue tugas kalian Lu kasih topeng Muka gue Topeng siapa gitu Ya itu nanti Kalau udah bosen Mekarung kan Pulang kerja Ini capek kan Kampet lah Tugas gue banyak banget Di luar nih Pulang-pulang Gue sange Aduh bini gue Begini lagi tampilannya Anjing lah Gue karungin aja deh Gak apa-apa lah Chris Ya kan Karung gue Gue lubangin dikit Mata gue doang Cuman nanya doang Udn gitu doang Astaga Alah parah lo Sebentar doang Anjing Udah kecapek Tapi itu bener Kisah temen gue Juga ada yang cerita Kayak gitu loh Oh bukan kisah temen Lo kali Chris Enggak Kisah temen gue Biasa gitu orang Kisah temen Taunya sebenernya Dia sendiri Ya Allah Gue strong mampus coy Beuh Lu minum jamu Minum jamu Gue tuh gak minum jamu Yang bikin cowok bisa main lama itu Sebenernya bukan karena Konsumsi obat atau apa tuh Gak perlu sebetulnya Tapi pikiran Jadi pikiran lu tuh Kalo udah mau keluar Itu pikiran yang aneh-aneh aja Lu mikir kenapa tuh Misalnya contoh pasangan kita Jadi badut Pasangan kita jadi Hal-hal yang menggelikan Gitu loh Apa tuh namanya tuh Yang Betis Betis Eh betis bukan Festis Iya itu Lu begitu Lu salah pengertian Kalo ngomongin festis Itu yang tadi Itu Oh Pantasi Pikiran Pikiran Pantasi kita tuh Kita bikin hal yang lucu-lucu Kayak misalnya Gue sama lu nih Ancol dong Pantasi Iya Gue pikir aja Seboy yang lagi dandanin pocong Kan kocak tuh Iya kan Itu kan jadi Gak terlalu Napsu gitu loh Oh jadi Lu mesti dijelasin ya Kayak gitu ya Jelasin lah Kan gue masih polos Polos Jadi gitu Ya ini kisah temen gue loh Bukan gue Karena gue punya cara gitu Jadi bikin ilfil begitu Iya bikin ilfil Untuk diri kita sendiri Oh jadi dari Pikiran gitu ya Kalo cowok itu Kalo cowok edi ya Atau Misalnya cepet keluar gitu Karena dia terlalu nafsu Pasangannya Oh gak boleh juga ya Gak boleh Ya kalo yang stabil gimana Ya stabil ya bagus Ini kayak acara dokter Boyke ya Anggap aja gue dokter Boyke Tinggal gue ngondekin dikit Iya kan Jadi gitu Say Ini gue mau cerita Oh iya ini Gue tungguin Iya kan Temen gue nih Iya kan Pantasi ini bercerai Ya judus banget Iya Lu Ini ya Kadang kalo capek suka emosi ya Bukan gitu Karena gue ngomong sama lu Perpake urat Oh iya iya sabar Bahasa halusnya kurang tiga Ini harusnya kayak gitu nih ya kan Yang tinggi Dapatnya yang agak merendah gitu Saling melengkapi Iya Oke tiga kali lu menggagalkan cerita gue nih Iya iya Terus terus Temen gue nih cerita Anjing lah cewek gue nih Masa Gue lagi begituan ditanya Udah belum Udah belum Kayak gak ada ekspresi katanya Ya dia kan sakit hati ya Coba digituin ya Oh kayak gak ada bong pisang ya Ya kan Ya pokoknya ngerasa kayak Anjing lah cewek gue gak ngargain gue gitu Karena ya Emang kok udah gimana Muka ceweknya Ya dia berharap tuh Ceweknya tuh jangan Apa-apa tuh Udah belum Udah belum gitu loh Lu kalo misalnya Misalnya sama gue nih Terus muka gue ekspresi Kalo kayaknya dulu Ya kan gue gak ngeliat kan Gue karungin Nek kalo sejalan gak pake karung Gak pake karung Gue kayak gitu Enggak gue kayak gitu gimana Gitu Gitu kan Ya lemes lagi lah gue Tapi kan berarti Berarti lu gak cinta apa adanya Berarti lu berarti cari yang cantik Katanya yang inner beauty Nah kalo pas itu muka gue Gitu gimana Yaudah untuk pertama mungkin kaget Ntar untuk seterusnya kan udah terbiasa Oh gitu Kan bisa karena terbiasa Cinta karena terbiasa Kan begitu Masa sih Beneran Bener nih Gue gak percaya sama omongan gue Gak percaya sih Ngomong banyak yang gak percaya Karena gue tuh kayak Tipenya gue cari Pasangan tuh yang agak selektif sih Bukannya milih-mili Bukan berlagu ya Karena gue gak mau nanti Pas nikah gue gagal Apalagi nanti kalo punya anak Kesian kan anak gue Misalnya kalo gue gagal Gue jadi janda Anak gue jadi Ya kan Bapaknya kemana tau Maksud gue Makanya gue lebih selektif Cari yang terima gue Apa adanya yang Sekali seumur hidup Gitu Jadi Susah bareng I fight Bareng sama gue Bareng-bareng Ayo Gitu Kayak gitu Banyak wanita yang ketakutan Dengan status janda Kenapa sih Ya kan kalo udah punya anak Kesian anaknya Ya kan Ntar dia di broken home Tapi kan si Kita kalo broken angel nyanyi Ya kan I'm so lonely Broken angel Cakep tuh di perahu Video kliknya Ntar broken home Ya kan Bingung deh tuh Dimana bapak dimana Mama dimana Bapak mana Ya kan bingung Lampu merah Ujung-ujungnya Jangan dong Kayak gitu Cuman kesian Jadi lebih mikir Untuk masa depan anak ya Betul Jadi jangan sampe Masalah ayah ibunya Berpengaruh ke masa depan anaknya Nah gitu Kan kesian Tapi survei yang gue liat Karena kan Belum pamin 100 Survei Pamin Karena gue lagi suka janda nih cuy Dari kemarin-kemarin Yui Ih perawan rasa janda banyak loh Ya pokoknya begitu deh Gue gak tau mata gue nih Kalo ngeliat janda tuh Itu janda Berkilau aja Janda berkilau Wah habis Kalo dibandingin nih Misalnya gue lagi deketin Dua cewek sekaligus ya Janda sama yang Belum punya anak Yang belum punya anak tuh Kayaknya gue liat biasa aja Oh gitu Yang janda tuh kayaknya Wow Gue mesti bagiin dia nih Gitu pikiran gue Oh gitu Jadi misalnya lu baru kenal nih Misalnya deh Emang lu tau itu jadi janda Ya misalnya itu kan dia bawa anak kecil Ya kan Siapa tuh ponakannya Ya maksudnya kan kenalan dulu Berarti tadi gitu bawa Anak si jahen Anak bawa tadi gue disini Ya kan Gue mikir kan gue janda Ya kan Iya Lumayan kawin sama Chris Hata Ya kan Lumayan Chris Hata masih main sama Chris John Sama-sama Chris Lo gak Lo gak sekalian Chris sempuh gandring Jauh dong laman Jadi gitu ya Gimana di luar janda gitu Jadi gue gitu ya Gue ngeliatnya janda itu lebih menarik Daripada wanita single Oh eh Banyak kan temen-temen artis juga ada yang Janda punya anak satu gitu Chris gak mau coba deketin Hmm belum ada sih Maksudnya belum ada kepikiran juga Tapi gue Ngeliatnya gue lebih menarik yang itu Yang punya anak Ya bagus juga sih Lo udah pahala juga Nggak winin janda kan ya kan Nggak winin janda itu kan dapet pahala Nggak apa Ngasih makan anaknya juga kan Pahala Eh tapi Bener Lo nyokap pernah gak sih Kayak Chris udah sama komedian aja gitu Kalau mama sih bilangnya Kamu kalau bisa jangan sama artis Eh dia pas tepok-tepok pantai Mas tepok-tepok aku deh Nggak nyampe sayang Tuh kan Nggak nyampe dir Nggak nyampe 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 Suka malu-malu deh Tuh kan tangan gue kasar kan nyuci mulu Yen lepasin doang Lepasin Tuh kan Tuh kan Lu ya Lu nafsu banget sih mau gue Iya lu mah Aku masih kecil loh Boy ini nafsuan lupanya loh Dih Jangan salah loh Gue tuh Tanggung ke Tanggungnya wangi loh guys Wangi loh Besok gak gue cuci nih Ini pantunnya LP gue Oh LP Lebaga pemasyarakatan Itu LP LP yang harganya 5 juta ya Iya aku tau sih Tau lah Pernah beliin cewek ya Gue cuman ngecek doang di toko Ya Allah Ya Allah Kerisatnya masa gitu sih Gue gak pernah beliin cewek itu parfum Kenapa? Karena pitosnya Hubungannya akan singkat Iya sih katanya Katanya Kalo temen Ya kan Pacar Bakalan Iya Dan gue buktin pernah sekali doang Iya Sekali Sama yang ini? Bukan Bukan sama yang ini Yang waktu gue usia Masih 23 Pacar gue tuh usianya masih 20 Gue kasih dia parfum tuh Eh gak lama 3 bulan gue putus Putus? Putus Bukan gara-gara parfum kali Gara-gara lunyah Enggak Bukan gara-gara gue juga Eh ada hujan loh Kenapa lo mau mandi hujan Biar kayak cari caplin Aku mau nyanyiin Eh coba nyanyi Yang hujan Turun Lagi Kenapa gue jadi Nia dan niati Ih lo diadul amas sih Eh sekarang lagu-lagu lama Lagi di aransemen ulang loh Gimana kalo kita duet Lagunya siapa ya? Lo udah gak sih kepikiran Mau bikin lagu gitu Duet gitu Ada sih Aku mau bikin Eh sorry Aku mau resikel lagunya itu Si Didi Kempot Yang apa lagunya? Aduh gue gak tau judulnya sih Yen Aduh aku resikel lagu Didi Kempot Tapi gak tau lagunya Gak tau judulnya Saya aku tau Tapi tau nadanya Gimana? Na-na-na-na gitu Na-na-na-na-na-na-na-na gitu Nah iya yang ada goyang yang itu Ya bener Ya iya itu bener-bener Itu 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 Nah lo yang bagin goyangnya aja Gak usah nyanyi Jadi bagin goyangnya lo Gue nyanyinya aja Kita bisa duet nanti Gimana sih? Coba dong Kisah tapi nyanyi dulu ya Kayaknya ya Apaan ya? Punya lagu kan kayaknya Apaan sih? Lu gak laku ya? Enggak 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 Padahal lo ganteng loh Gue aja nyanyi hoak begitu-gitu ya Gue Selama ini gue nyanyi tuh Cuman cover doang Isang produksi sendiri Biar jadi produser sutradara gitu loh Oh cover di kamar Cover bener Oh gapet gara-gara Gabut gara-gara lagi job Lagi sepi Beneran nyanyi gitu ya Bikin Iya kayak gitu lah Kurang lebih Banyak yang nonton? Banyak Yang Aisyah itu banyak yang nonton Eh pas saya cover kedua Gak ada yang nonton Bukan banyak yang nonton Banyak yang nonton Banyak yang nonton Iya lu suara lo pas-pasa Nyet katanya gitu Atau kayak gitu komentar Coba gue udah mau denger doang Suaranya kan gue penyanyi nih Iya kan Gue bisa nilain Citanya gue kayak idol-idol gitu Jangan lah Gue kurang suruh nyanyi tuh Blank tau gak lo Yaudah cepet nyanyi dong Masa penyanyi malu-malu gini sih Gak usah Gue bukan penyanyi Gue iseng doang nyanyi Kemarin gue cover lagu Apa lagu-lagu? Lagu Aisyah Aisyah gitu Coba-coba Aisyah Udah cukup Udah ya Dih malu ya Ih mukanya merah banget Kayak patah babi Gue tuh paling malu Kalo disuruh nyanyi Gitu ya Terus malu Jangan malu dong Makanya lu pacarnya sama penyanyi Jadi ntar Lama-lama tuh tiap hari nyanyi Lu ntar kalo pacarnya penyanyi nih Marah aja nyanyi Misalnya Lu pulang kerja gitu kan Terus gue menjawab Kenapa sih abang Mere-mere bang gitu Ntar gini Eneng jangan ngeselin dong Gitu Jadi setiap hari kita Bernyanyi Di kehidupan sehari-hari Gimana nyanyi ya Iya Misalnya nih kan Gue pecahin gelas Misalnya Terus gini Gitu kan Terus lu dong marah Gimana sih gitu Gimana sih kamu Gitu Jangan pecah-pecahin bareng Gimana sih kamu Jangan pecah-pecahin bareng Lu jadi ngonek laki gue Kan gue copi pasti Gaya lu tadi Aku gak sengaja bang Gitu Tolong dong diberesin Gitu kan Jawab lagi dong Mikir lu Aku gak mau Oke Kalau gitu Aku aja yang ngambil Kek FTP dong Kek FTP Lihat-lihatan FTP gak kayak gitu Pertama kita liat-lihatan dulu nih Tangan sama tangan Kan bersentuhan kan Terus udah tuh kita liat-lihatan Gitu Gak tau Jelek banget anjing Ngeri gue Temen kampus gue Tukang ngasongan sih Masuk kampus gue aja kan Gitu Kalau di FTP kan Udah lama ngamein FTP ya Udah lama nih bagi dong orderan Gue aja baru bungkus guanya Sinetron apa? Gak gue baru selesai Sinetron kemarin jodoh wasiat bapak Oh itu Update dong Nih mungkin Udah 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 enggak Oh lu udah enggak Jadi itu job sinetron yang terakhir Iya Jodoh wasiat bapak Oke Lu dapet berapa episode disitu? Dapet sekitar 200an ya Oh serius lu? 8 bulan 8 bulan Dari awal sampai akhir Kalau 1 bulan lagi beranak gue Bener sih Berarti tajar dong sekarang? Ya lumayan lah Bisa nutupin cicilan selama PPKM 2 tahun lalu Nah sekarang gini ya Lu kan udah nyanyi Pelawak juga Presenter juga Acting juga Mana yang bikin lu nyaman? Semuanya sih Selama menghasilkan uang yang halal Gue nyaman Tapi kan pasti ada titik dong Yang dimana Ah gue lebih suka yang ini deh bidang ini Enak sih penyanyi sebenernya Bayar cepet kan Kalau pelawak kan sitting lama ya Tapi gue semuanya gue nikmatin lah Proses-prosesnya ya Tapi kalau misalnya Gue sih cari kerja tuh nyaman ya Kalau tempatnya enak Terus temen-temen enak Nyaman gue Walaupun ibaratnya Bayarannya gak gede-gede amat gitu Sedeng deh ya Tapi gue nyaman Nah gue betah Tapi kalau misalnya kayak Udah mulai Kayaknya aneh deh Mulai orang aneh-aneh gitu Gue dimana aja cuman diem-diem Udah lah Gue gitu orangnya Sama kan krit Kalau tempat kerja ada yang gak nyaman Kalau gue sih Nantuk nih kayaknya gula lu ya Naik lu ngantuk ya Gula lu ya Asal dia host begitu Gue kayak ngobrol sama orang beler Lo ngantuk ya Gue ngeliat muka lu tuh begitu Ya gue mending nyaman aja ya Gue ngikutin ekspresi lu itu Gitu ya Hmm gitu jadinya Tapi gak ngerti Ngerti Yang penting buat lu nyaman kan Mau berapapun Nominalnya walaupun kecil lu Nyaman aja Jadi gue ngantuk kayak Kayak gini Tim-tim kru-kru gini Gue kayak temen gitu Bukan kayak Sebatas-sebat kerja gitu Gue ngantuk Enggak gue Gue mending kayak saudara Kayak temen gitu Enak gitu Jadi kayak Lagi main Dibayar gitu Iya-iya Emang begitu tujuan orang kerja mah Iya Tapi pernah gak Lu kerja di suasana Hati Mood Kok ini gak asik banget sih Orang-orangnya Pernah kayak gitu Ya pernah sih Namanya kerjaan kan Namanya di luar sana Masa apaan itu? Enggak Udah lama lah Cuman gue yang kayak Yaudah profesional kerja aja Yang mau gak mau harus betah Lagi main sama siapa waktu itu? Main sama temen-temen Udah enak semua Terus yang bikin lu gak nyaman? Ya kan ada Manusia kan suka ada yang Ada yang cocok sama kita Ada yang gitu Yang mau gak mau Tapi kan kita udah kerja Ya harus mau gak mau Jalanin Iya Gitu Ya siasatin aja dengan Happy aja enjoy Bercandain aja Kayak gitu Tapi gak ada yang sampai Menghina lu di luar Adegan gitu kan? Ada gak yang hina lu? Ada sih Sampai yang hina gimana sih Gendut tuh jelek lu gitu? Ada sih Ada sih Ada beberapa orang Pokoknya kayak Ya ngecilin lah Kalau gue cuman ketawa aja Gitu Kalau ada yang ngecilin gue Gue ketawa aja Karena gue prinsip gue gini Roda kan muter nih Gak mungkin lu di atas Bawah Ntar ada saatnya nih Lu yang malu sama gue Hei Gitu Siapa sih orangnya? Kalau gue Enggalah gak usah disebutin Ada lah Beberapa Udah sini dulu Bisikin dulu Banyak orang narasumber Yang datang kesini Bisikin gue Gak gue bongkar Sumpah Enggak gue mah Enggak nih aman Enggak gue gak percaya orang Gue percaya Tuhan Jangan Gak bisa gue dipancing Serius lu gak mau cerita ke gue? Enggak pokoknya ada lah Cuman kayak Golak juga Enggak lah ada Kayak ada kru gitu Terus kayak Kata gue nih orang Kok kenapa ya sama gue Ya perasaan gue kayak Kagak isengin lu Dan lu kayak Itu banget Nginak gue banget gitu Gue cuman bilang Yaudah gitu Padahal gue waktu itu sempet Apa ya Ada lah Kayak Gue bilang Gue kan Ganti mobil yang kecil Oh Mini Cooper Cooper Enggak Itu mobilnya kenapa Jarang main Cooper Terus ganti kecil apa tuh Lagi Mini Cooper Mini Daus Ya kan Oke Daus Mini Daus Daus Mini Gue tuh orang gitu Gue berani di mood Tapi kayak gue gak berani Kayak gitu-gitu gue gak berani Oh lu gampang baper orangnya ya Iya gue gak mau Jadi kayak Udah lah gitu Bintang lu apa sih? Capricorn Capricorn emang tolol banget Gue udah cinta sama orang gitu Lu apa? Gue Leo Oh Capricorn mantan lu ya? Enggak ya Gue ngeliat Effort dia ke gue tuh gila Waktu suatu itu Bucin? Cuman iya Cuman sedihnya gue gak pernah Nanggap dia Karena gue gak cinta sama dia Dih kok lu ngecinta jalanin? Gak apa-apa Lu berarti main-mainin perasaan cewek dong? Enggak Orang dia sendiri yang mau Usaha buat dapetin gue Tapi itu dulu ya Waktu gue masih-masih ngekos Oh Masih-masih ngekos Emang lu pernah ngekos juga disaat? Pernah-pernah Gue pernah ngejalanin ngekos juga Oh masih itu ya? Sama yang itu ya? Iya Pada akhirnya kan Jadi tinggal bareng sama dia kan Iya Gitu Adalah cewek Capricorn tuh Bener-bener dia kalau cinta sama orang Enggak dia bukan Capricorn Capricorn dong Kepala jadi kaki-kaki jadi kepala Bener gak sih? Oh lagunya Aril dong Iya gila Kaki di kepala Kepala di desa Kepala desa Ya kan Ya kan Ya kan ini Tidak kesabaran cowok Iya Saya harus sabar ya Makanya gue jarang dapet cowok Cowok gue pernah kabur semua Kesel Gak deh wicanda Pada sikas ya Tapi gue tipenya Kalau gue dibohongin sekali Gue gak bakal bisa terusin Karena gue tipenya Yaudah welcome aja tuh Sama kayak lost aja Gak usah bong-bong sama gue Gitu Kalau emang lo jalan sama siapa Ngomong aja Tapi lo pernah ngejalanin Friends with Benefit gitu gak sih Apaan tuh artinya? Temen tapi Oho-oh Kagak Gak mau lah gue Maksud temen oho-oh Tapi banyak lo di Jakarta Kayak gitu Rugi lah Oh lo ngerasain tuh Rugi buat cewek? Ya iyalah Masa gratisan begitu? Tapi kok banyak cewek-cewek cantik pada Maui ya? Gedong kali Gak ngerti lah gue Lo pernah lo juga pernah Dia gak pernah Pak pelaga gila Dia gak pernah Iya kan? Lo pernah temen tau gitu Jadi kalau lo ketemu Saya ketau-ketau sendiri dong Gue juga bingung sama terempuan gitu ya Sama gue temenan Pas ketemu begini? Gila ya mantep ya gitu ya Gak gitu ya Enggak gitu ya Enggak Enggak gue lagi mau Gue lagi mau bongkar Isi pikiran wanita Ketika mengambil keputusan Friend with Benefit itu Apa keuntungan di posisi perempuan? Gitu loh Makanya gue nanya Lo kan sebagai perempuan Iya Ngata lo tuh gak ada untungnya sama sekali kan? Iya Seperti ini ada juga mungkin ini kali Mikir kalau itu buat Endulandulan aja ya kan Namanya juga biologi ya EEP lah singkatan Kalau jaman sekarang tuh Tau gak EEP? EEP apa tuh? EEP persahabatan Oh EWI-EWI persahabatan Takut ya Aku gak punya sahabatan tadi EWI Jadi gitu Oh jadi mungkin buat Tadi kan buat seneng-seneng aja kali Buat Rahura itu Jatuhnya kesek bebas ya Iya kayak gitulah Jangan lah kalau bisa lah Kan kita gak tau kesehatan orang kayak gimana Tapi kalau buat lo tuh gak mau lo ya Rugi Ya udah Gue cuman mau nanya itu Kecali ada hubungan gitu kan Oh pacaran Cinta gitu kan Kalau kayak gitu takut Iya Gitu ya Eh si EWI Eh kamu ya kan Lagi sama pacarnya kita acting temenan Eh tos dulu dong Terus tangannya di belakang begini Aduh gue Gak habis pikir gue Banyak pinter Pinter banget lah cewek-cewek bersandiwara ya Di arah sekarang gitu Cuman kamu yang tulus buat aku kayaknya Oh ntar nyanyi dong tulus Gak tau lagu tulus Tau tau Gajah Iya Gak duduk ya Itu sarung Dia dapet aja kata-kata ini Ngomong gajah duduk Kan ketika kristana dia ngomong Eh gue pengen deh komedi gitu gini Lu makanya kalau mau komedi Gue tadi penyihidang dud Gue berteman sama komedi Gue jadi ngikut komedi Jadi tau Jadi ngobrol apa ngobrol apa Nangkep 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 Tuk 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 Nyangpe Pertama sih Lu jangan Lu pasti takut gak lucu ya Iya gue mikir gitu Yaudah lucu gak lucu Lu lewak aja Ntar juga lama-lama lucu Gitu Pede aja ya Coba aja ya Takut garing sih Garing lu krik krik Enggak lah Terus mau nanya apa lagi nih Abisan ide ya Enggak banyak yang mau gue tanya Iya tanya dong Nah sekarang gue mau nanya Yang kayak gini nih hand Eko Hen sih Kan siapa tuh Oh jalan-jalan panggil nama gue Hen-Hen lagi Boyen Hen Masih nyambung Masih nyambung Masih nyambung Hen nih kayaknya Gebetan namanya Hen nih Nih Nggak ada Tebak-tebakan Yang disebut sama Chris Hatha Nih Hen Cewek namanya Hen Nama apanya ada Hen Heni Heni Sumiyati Henna Hendra Dengan gue tuh lagi sering Teponan sama temen gue Nama Hendra Bisnis biasa Adalah kerjaan gue Ya kan Jadi gue tuh Maksudnya Hen-Hen Gitu loh Karena gue lagi sering teponan sama dia Nggak kalo cowok tuh suka kecelpasan tuh Ya itu Hennya Kecelpasan yang lagi dipikirin Hen Eh kalo yang dipikirin gue mah Fofo Fofo gitu Oh yang deket Fofo Yang di otak gue tuh Maunya Nyebutnya tuh Fofo 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 Gue bingung Gue bingung Besok lu Ntar satu Temen gue Temen gue Ya kan Lu bingung ya Ya udahlah gue Kemarin tuh hampir setahun gue di dalem Di dalem apa? Ya di dalem menjara lah Dalem mana lagi Terus? Ya udah Terus? Ya akhirnya gue pulang kan Udah gue merintis karir lagi Bangkit lagi Ketemu lu hari ini Tuh Terus Masuk Terus udah gitu Lu jodoh juga Menang aura-aura nih ya Aura gue juga sekarang Aura-aura Enggak kok Lu kalau ketemu yang pas Aura lu balik lagi Gue kalau untuk cinta Kenapa ya? Gak pernah hoki gue Yen Oh pengisir lu Untuk khas marah tuh Jelek banget Makanya lu bilang Cakap-cakap mulu sih Jadi pengisir lu Jelong Kalau lu dapet yang Musi muka atas Muka abstrak kali ya Muka abstrak ya Bagus Ya mukanya abstrak harusnya Gak jelas gitu ya Ih kudu gitu Sekalian promosi gue Ayo dong cinta lagi dong Seperti hokinya beda ya Iya Oh jodohnya lu kalin sama gue Buat hoki-hokian doang Bagus sih Bapak hoki-hoki kan dapet buat tumbal gue Iya bener Kali buat tumbal lah ntar gue Ih sepatau Ntar kita married kan rejeki gue bagus Eh ah rejeki gue juga bagus Jangan lu mah Musa bagus-bagus Loh ntar gue ngapain gue Kalau rejeki lu bagus Lu kain lagi Lu nih kok gue main beronok Kok lu pikirin gitu sih Pernah pengalaman ya Enggak Cewek ada duit tuh Biasanya main beronok Apalagi kalau dia gak cantik Lah gue apa yang pernah main beronok Main becek-becek kan Mau mah Makanya Cowok juga Terlalu banyak duit juga Enggak begitu bagus ya Karena dia akan main serong Biasanya kayak gitu Chris Harkar ada cita-cita Kayak gitu Iya gue mau Gue Gue mau jadi gadun rencananya Hah? Lu mau jadi gadun? Berarti lu kudu Itu dulu Tua dulu Iya emang gitu Jadi gue mau tua nih Wah gak bilang sama lu reputar Tua jadi gadun Duitnya banyak Iya kan Gue punya gadun Eh gue punya gadun Gue jadi gadun Keceplosa punya gadun ya Punya gadun ya Makanya gak kerja banyak duit ya Punya gadun ya Hajim gue Sakit dong Tapi Gue jadi gadun Lagi lu mah aneh-aneh aja Orang-orang cita-cita Pengen jadi pilot Iya kan Masih kecil cita-cita Mau jadi apa? Mau jadi gadun Gadun itu sudah melengkapi semua Berarti sukses Gitu loh Mapan Dewasa Tenang Golden age-nya laki-laki Udah Di titik maksimum Itu udah Semuanya Tapi kan gadun itu Ntar ngebiayin orang-orang Bukan buat keluarganya sendiri Iya kan Mesti adil Iya gak boleh gitu lah Ah ini cita-citanya udah jelek Gimana mau dikabulin sama Tuhan Makanya sama Tuhan Gak dikasih mu-kasih mulu Lu cita-citanya gitu Eh Tuhan juga tau kan Gue di belakang begini tangannya Gini Ngapain tuyul Lu bikin tuyul disini Gini gendong tuyul Maksudnya bercanda gitu loh Tuhan juga tau hati gue Iya Ini mah bercanda sih Chris ngomongin Tapi tetep diwujudin Mimpi gue Jangan dong Jadi gadun Lu kayak gak ikhlas banget sih Iya dong Lu harus jadi pribadi yang baik Jadi cowok-cowok yang bertanggung jawab Endorasi udah mau habis ya Hah? Lu peka banget sih kalau ngeliat ke kiri gitu Iya Enggak takutnya baterainya abis Oh enggak enggak Baterai gue mah aman lah pokoknya Yen Pake genset ya Gue ngeliat 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 ke kiri gitu ya Gue takut liat ada kodam lu disono Mana? Eh kodam apaan ini lu jangan aku nakutin nih Lu jangan gitu dong Gue takut nih Ya cara apa sih nyari setan ya Tapi emang di ruko gue ini ya Itu emang ada isinya Yen Ya isinya ada lah Lantai gue tadi kosong kan Yang lu liat Nah itu tuh ada penunggunya juga Security Enggak memang ada yang rambut Kan si Roy Kiyoshi pernah dateng Dia kan bisa ngeliat Roy Kiyoshi pernah matiin Roy Kiyoshi Beda itu Dia bilang di bawah itu ada penunggunya Cewek Ya guys ya Nah mungkin Kenapa lu gak pacarin? Cewek Aduh gue aja udah kayak setan Masa pacarin setan sih Kelakuannya setan ya Mana klik gitu loh setan ketemu setan Lu pernah diliatin? Pernah 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 Emang ada yang pernah diliatin? Minta nomor Lu gak usah percaya ngomongan dia Enggak lu emang punya Indra ke Roynya ya gak setau gue ya Oh keren lu juga punya Indra gitu Gue cipok juga lu Indra Lambang Indra Rowo ya kan Indra Bukman Temenan ya? Temenan Salamin ya Alka Indra Bukman Pernah dateng juga kesini Pernah hampir gitu Cuman batal Batal ya? Batal Budgetnya gak cocok? Bukan gak cocok Demonya kita syutingnya tuh di tempat dia Di coffee shopnya dia Oh iya enak Tempatnya gede kok lega Nah itu gila Kita kan gak bisa syuting di luar Ah krisatanya aja kali Maunya di AC Di luar panas Lu nanya apa lagi nih? Ya gue mau nanya Terakhir nih sebelum kita masuk Boss English bertanya ya Nah Eh Sebelum masuk games Ternyata Boss English Aku liat tatanya Boss English ternyata Kita skip dulu Iya Karena semuanya udah mencakup Di pertanyaan gue yang tadi Semuanya oke Sebelum kita masuk games Aku mau tanya dulu sama Boyen nih Rencana ke depan Untuk meritnya kapan? Terus misi ke depannya Mau ngapain? Dan apa yang mau diraih sama lu Yen? Pokoknya nih Gue misinya Kalau bisa Emang kalau Tuhan ngasih gue jodoh Tahun depan Gue pengen nikah tahun depan Terus Kerjaan gue lancar Gak apa-apa Stabil lah Maksudnya gue langsung jodoh Tapi gue stabil Terus sama Ya doa gue sih Cuman Satu ya Gue minta Emak gue panjang umur Sehat Pokoknya Selalu ikut sama gue Walaupun gue rumah tangga Emak gue selalu ada di gue Selalu ada di samping gue Gitu Karena kan Kemarin kan gue baru kena musibah kan Tahun ini kan Abang gue tuh satu bulan Dua-duanya meninggal Covid ya? Bukan Bukan Oh bukan Kecelakaan Keserempet kereta yang pertama Terus sama yang kedua Jantung Jadi gue Ya sekarang tinggal berdua Menyokap kan Sama Gue punya apa Ponakan Ponakan empat Gue yang harus Apa Harus gue Rawat lah Iya Bantuin gitu Jadi gue berdoa Mudah-mudahan Tahun depan sih gue Kerjaan gue stabil Gue sehat Panjang umur Nyokap gue sehat Pokoknya itu aja doanya Gak muluk-muluk lah Amin Godain Dan dapet jodoh Yang baik Yang depannya Yang huruf K K K ya? Kiwil K 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 Halo Mbak-Mbak jangan liat matanya Kiwil Bang Kiwil Gue inget Tengah sama dia Laut Bang Kiwil Kira-kira snorkeling Kira-kira bawahnya Ada jurangnya Dia narik celana Gue Gue mau Gue gak mau Anakku banyak Kata dia Lu aja snorkeling Gue inget Bang Kiwil apa kabar Bang Itu ikut dong Belajaran Bang Kiwil Ya Gue mau berguru sama dia Bukan komedinya Apa? Menaklukan hati wanitanya Nah coba tuh Tanya tuh Iya Menaklukan hati wanitanya Wanitanya udah bubar tuh Dua Iya sih Iya kan? Tapi gue Salah tuh sama Bang Kiwil ini Kenapa? Jadi gue lagi liburan nih ke Bali Kemarin nih Masih bulan Eh Bulan lalu deh Bulan November Ngadirin acara nikah Nikah siapa tuh? Nikahnya temen gue lah Dia juga termasuk yang diundang Nah Bang Kiwil Datang sama istrinya yang Sekarang gitu Iya Nah yang punya acara Ngundang istrinya yang pertama Ketemu deh tuh Ngumprek bertiga Oh Yang Bininya bawa yang baru ya? Iya Iya Udah tuh Langsung krik-krik gitu kan Di dalam acara kan Cuman Bang Kiwil emang Stekul aja Namanya kan udah berakhir Sampai yang pertama gitu Iya tapi kan harus silaturahmi tetep baik Iya Tapi gue ngeliat kayaknya Istrinya yang pertama Masih ada rasa-rasa cemburu gitu sih Kayak masih ada rasa sayang sih Iya namanya Bini pertama Iya lah Gue udah bagi tips dong Supaya orang tuh berhasil move on Berhasil move on Versi Boyen Tuh gimana coba? Pokoknya gini aja nih Kalau emangnya Ada sesuatu yang bukan Rezeki kita gitu Emang kita gak bisa dapetin Yaudah ikhlas aja Emang belum waktunya gitu Dijalanin aja Ntar suatu saat juga kita bisa Apa yang kita inginin Pasti kecapai Gitu Terus kalau emangnya Lo misalnya nih kayak gue Putus sama mantan-mantan gue gitu Gimana caranya move on? Yaudah Lo percuma mikirin dia Dia udah punya orang lain Ya kan? Tinggal lo mikirin masa depan Lo buat diri lo sendiri Kayak gimana Biar lo bahagia Kayak gimana Yaudah lo jalanin aja Enjoy aja pokoknya hidup Gak usah dibikin serius Gak usah dibikin pusing Gak usah banyak pikiran Ntar yang ada lo rugi sendiri Ke badan lo Oke Boyen kita masuk game siu Ya Kayak kita udah Sering banget nih Bicara-bicanda kan Dari ngomongin serius Bicanda udah kita laluin bersama Sekarang kita waktunya Untuk seneng-seneng Oke Untuk seneng-seneng Kiranya muter-muter ke pasar Ngapain? Kan acara dulu yang lama Muter-muter ke pasar Itu bang kaget Tau aja boyennya Dia tau pacar gue yang dulu Mantan gue tau Tau program gue Ya kan? Duh tuh siapa sih sebenernya Labetura apa gimana sih? Gue cepu Gue cepu Enggak lah Gue kan punya sosial media Kadang nongol-nongol di feed kan Iya Padahal kita gak follow-followan IG ya Ya karena kita orang entertainment Harus tau dong Berita-berita yang up to date Apalagi host Mungkin abis ini kamu akan dipanggil Jadi hostnya insert kayaknya Oh amin 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 Beda konsepnya gitu Dipandu dengan dunia lain Insert sama dunia lain Terus dipake kamera-kamera imprared ya kan Ya keliatan dong gue Oke Saat kita games Ada host lupa Ya itulah Lo bikin gue blank tau gak lo Iya kan gitu Wajahmu mengalihkan dunia aku yen Masih sih? Ih Kampel nih Yen Ini gamesnya Gampang banget Apa? Jadi nanti tim gue akan ngasih Satu kata Misal contoh Bantal Ntar kita liat-liatan Tiga mata dong Enggak Satu kata dulu Aku mau tiga Satu dulu I love you I love you too Ih dibalas loh Ini ntar rame yang netizen Jadi contoh gitu ya ini ya Misalnya bantal Empuk Wangi Bisa buat tidur Jadi sampe yang gak bisa Melanjutkan dengan tema bantal Dia yang kalah Oh dapet punishment Ya punishment Nanti Panismannya itu adalah akumulatif Yang kalah kan ada hukumannya Oh gitu Oke deal Sip Sekarang kita liat-liat Akan dulu dong Oke apa nih temannya nih Pegang Kita pegang tangan ya Lu hati-hati sama mata gue loh Bisa menyihir lu tau gak Iya Yoi Takut Ya Tidak-tidak ya Serius Iya ini serius Oke Oke kata yang pertama Oke Waktunya 5 detik untuk menjawab ya Kata yang pertama Yang pertama Tali Dimulai dari mas Panjang Tambang Raffia Silaturahmi Tali silaturahmi kan ada Plastik Timba Kan buat timba bisa Ya kan Buat direct mobil Satu kata Satu kata doang Eh batu udah kalah Lagu tadi udah bener Buat timba Gitu tadi Timba Gitu Ih buatnya gak ada Buatnya timba Oh yaudah gue kalah nih Kalah ya kan Oh ternyata Matamu tuh Menghasilkan gue Bener-bener gak bisa konsentrasi ya Iya makanya Aku tuh Ada pagernya Coba-coba Tuh Iya kan Belek lu banyak Alam Ini bukan belek Bulu mata palsu Iya kan Gue jadi ikut-ikutan Aduh Langsung drop Secara psikologi segitu loh Iya Langsung banget segitu kan Sama kayak orang nguap Lu nguap nih Iya tarik nular Gue nular Lu kentut Bisa jadi orang yang di sekitar lu juga kentut Iya Gitu kan Ih Bentar-bentar nih ada apanya nih Kayaknya ada yang kangen sama gue nih Gak ada ya Siapa tuh yang kangen sih tiketnya Gak tau gue ngarep aja kali ya Lu masih ngarepin Enggak 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 Dah yop Gue tuh antarin ke rumahnya terus ngomong Putus aja sih sama gue ya gitu Konsentrasi ya Konsentrasi Yang kedua Rambut dimulai dari Bo ya Rambut panjang Hitam Keriting Ikal Uban Putih Uban kan putih Ya sama ya kan itu Kata-kata yang lain Catok Hair dyer Ramas Sampo Smooting Botak Sisiran Blonde Bule Loh kok diusap Smooting Nanti belum kan masih ada satu kata lagi Masih ada lagi Kita harus ini Tangkap cepat ya Kata yang terakhir Gunung Dimulai dari Krip Kembar Semeru Mepuk Berapi Gempeng Salak Gunung gede Parangga Himalaya Sahari Ada gunung sahari Ada gunung sahari Iya 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 Anak mabes nih kita Anak besar Apa ayo 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 Ini sih cuman gak Gak kipi Oh Everest Tadi gue Kepikiran Everest Ya ini ada Everest ada ya Kurang jalan-jalan nih Traveling dong makannya Jadi tau semua gunung Lu mah gunung kembar mulu Taunya Yaudah itu kan yang ada ke kepala gue Kembar gitu Tadi udah ya Desebutin Udah empuk Gua bilang Ini baju predator Iya Emang tau ini Tau lah Apa Sejenis piraha Enggak ini baju Baju Apa sih Baju airsoft Oh keren Gua pake baju ormas ya Lu masih mending Bilangin baju ormas Yang lain pada bilang tau gak apa Baju satpam Oh iya di jauh Tapi untung lo ganteng Jadi Tetep keren Cuman gue sukanya Kalo pake baju ini ya Kalo gue ke club gue tuh Dihargain Siapa Keren gue abis ke club gue di center gitu Enggak justru nih Kalo misalnya waktu jaman PPKM nih ya Kan ada tuh club-club yang masih buka Jadi kalo kita masuk itu Mas pake password Pake password Jadi pas kita parkir mobil Itu tuh mobil langsung diambil Sama tukang parkirnya Langsung dibawa pergi Masuk ke dalam komplek Jadi seakan-akan tempatnya tuh tutup Nah orang nyangka gue Dengan gue pake baju gini Si pegawai itu panik Wah Ini Kok ada polisi dateng Oh disakanya anggota Disakanya gue anggota Dengan pake baju kayak gini Padahal gue tinggal bilang Passwordnya Gak mau pulang Oh iya Berarti tamu nih Itu dijawab dong Yang itu passwordnya Gak mau pulang Mau nyari goyang Kayak gitu Jadi hikmahnya Kalo pake baju kayak gini Lagi dikel malam Gue dianggapnya tuh anggota Emang kalo mukanya Mukanya kan krisata Ya kan kadang ada yang Gak tau gue gitu kan Kalo gak pas gue Kalo laman mendem Kalo jadi orang lupa ya Iya Gue tuh kelaman mendem Jadinya ya Mungkin ada beberapa Yang orang lupa sama gue Gak apa-apa Itu kan sikris Bahkan lu bikin lagi Sesuatu yang bisa Seru gitu Iya ntar ya Ntar ya kita bikinin ya Iya Oke kalo gitu nih Tapi jangan sensasi Gak 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 Masalah mulu hidupnya puyeng Gue ngatur Gue ngatur hidup orang ya Eh ini gue mau closing nih Oh iya Maaf ya Laman jadinya Jadi karena gue kalah Lu yang kena hukuman Kok gue kan Lu udah ngatur Lu masuk gue Kan gue yang punya acara Yen Emang urusnya begitu Kebalikannya Yen Oh gitu Iya Yang menang justruh kena hukumannya Kan gue gak ngomong Yang kalah dapet hukuman Tadi kan endingnya Oh iya Akan ada hukumannya Kan begitu gue jawab Mantan aja mantannya Dibodoh-bodohin ya Kayak gini ternyata Iya Lu gak cermat Dengan apa yang gue omongin Yang kalah akan ada hukuman Eh nanti akan ada hukumannya Secara akumulatif Kan gitu bahasa gue Ada mana-mana yang kalah Kan dihukum Ini yang menang Iya yang menang Nah sekarang Lu ambil 3 kartu Udah lah hutang lu ganteng Gue ikutin lah Nah ya Ini mau ngapain main judi ya Enggak Ambil kartu Oh kirain main judi Aku tangkep gue Ambil kartu Mana aja Dikasunjuk ke kamera Oh mau diramal nih Mau diramal Anggap aja gue Mama Loreng Gue kan Ambil yang mana Kakak gue ada 3 Gue ngambilnya Nomor 1 Oke ambil Tunjukkan ke kamera ini Ke setrum Hah Ke setrum Nah Gue nih jadi Manis bener di setrum Iya lah Buset gue tahanan Kayak tahanan FBA gue di setrum Gimana Kuatnya kecil kok Buset rum pake apaan Pake shoulder Buset rum sama kamu ya Jadi disini Boyen Menyanyikan sigelnya Apa aja Yang mau edit itu Kalau gak yang huak-huak sadi Dengan gaya Lagi ke setrum Oh ya bagus Kebeneran Video klip itu kan Pake lampu-lampu Itu pas lagi bikin klip Sebenernya saya ke setrum Lahir saya Oh gitu Cuman saya tahan di kamera Bercakap pertama Jadi gitu Nah kebeneran nih Saya praktekin Sebenernya kalau ke setrum Nyanyi begini Iya Cintamu gitu Hoho Ayamu gitu Hoho Gitu Gini kau terciduk Sampai dikwet Grafik berdu Gitu Sebenernya gitu Sebenernya Sebenernya itu Sebenernya begitu lagunya Cuman kata produser Ayu Mukanya dicantik-cantikin dong Gitu kan Udah bosen Dilek-jelekin mulu Gitu kan Cintamu Makanya Udah dikasih lampu-lampu Kayak Nicki Minaj Gitu kan Ke setrum Mulai heram Baterainya di belakang sini Oh gitu Iya makanya Pas banget ini Ke setrum Tapi suara lo gak falas ya Enggak dong Biasanya orang kan Yang lebar Apa maksudnya Ada gerakan kan suka falas gitu Oh gue mau latihan Kayak Beyonce Latihan vokal Kalau pernah gue nyanyi 5 oktab gimana 5 oktab Hah 5 oktab Oh 5 oktab gimana Nadanya gimana 6 oktab 7 8 Makin hancur Udah ya Udah ya Kita pulang yuk Yuk pulang kemana kita Kita pulang ya Pulang ke pelangganan Kayak rumahnya serumah aja Serumah lah Aku tuh capek tau gak sih Rumah sendiri aja Overthinking sama kamu Kangen Tiap hari sama kamu Udah lah Daripada kayak gitu Mereka kita serumah aja Yaudah Game block dong Ntar ya Iya Tapi kita tutup acara dulu Yaudah tutup acara Masa tutup warung Ya udah Yaudah Oke bahasanya kesini dirumah Thank you banget ya Udah nyaksikan konten aku Sama Boyen Makasih Gue ucapin juga terima kasih Udah nonton PWK ya Viewernya sangat dahsyat sekali Jangan lupa like, comment, subscribe Woy gue kayak ngomong Iya kan aku bantuin Gue pites loh ya Lama-lamanya Yaudah lanjutin lah Tutup acara Jangan lupa nonton terus ya Podcastnya Eh, apa namanya Heis Kreatif Heis Kreatif Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Acara seru-seru Banyak sekali Matan-matannya Chris Hata Jangan lupa ya Doakan aku Sama Chris Hata Berjodoh Amin Kalau gitu Berdeka Kalau gitu Aku pamit Tim juga pamit Bye-bye Bye-bye